If you are an audience from overseas, don't worry, now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alkinis Effect, enjoy for watching. Bener gak sih konsumsi herbal dapat merusak ginjal? Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Alkinis Effect. Kali ini saya akan membahas tentang pernyataan atau anggapan dari konsultan medis konvensional yang menyatakan bahwa konsumsi herbal dapat merusak fungsi ginjal. Perlu anda ketahui bahwa berbahaya atau tidaknya satu herbal tergantung dari bahan apa yang terkandung di dalam obat tersebut, siapa yang menciptakan dan memformulasikan obat, serta konsultan yang menangani pasiennya. Akhir-akhir ini banyak produk herbal ditawarkan dengan fungsi tertentu, tetapi produk tersebut belum teruji apakah aman bagi kesehatan fungsi ginjal dan hati. Berbaru ini kami kedatangan seorang pasien dengan inisial AW berusia 65 tahun yang sebelumnya telah mengkonsumsi obat-obatan herbal yang diberi secara online tanpa pendampingan dari dokter maupun dari herbalis medik. Pasien ini kemudian merasakan adanya keluhan seperti gatal-gatal di seluruh tubuhnya disertai rasamual dan kemudian dari hasil laboratorium didapati adanya peningkatan oleum dengan nilai 94 dimana nilai oleum normal adalah 17-43. Peningkatan nilai oleum ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan fungsi ginjal. Punya keluhan sering kencing di malam hari, kencing tersendat, dan kencing tidak tuntas? Sudah cek USG Prostat dan terdapat pembesaran volume prostat lebih dari 20 mili? Yuk cek dan konsultasi dengan klinik Alkindi Herbal di kota Anda. Kami akan hadir di Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, dan Bandung. Hanya menerima 10 pasien di tiap kota lho. Daftar yuk! Kami pun kemudian memberikan penata laksana herbal yang sifatnya meregenerasi sel-sel atau memperbaiki sel-sel pada organ yang rusak. Setelah satu bulan mengalami tata laksana tersebut, kami memberikan tunjukkan kepada pasien untuk memeriksakan darah di laba datan yuk, khususnya oleumnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati nilai oleum pasien telah menjadi normal dengan nilai 29. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan herbal dengan jenis dan dosis yang tepat disertai dengan pendampingan oleh herbalismetik dapat bersifat holistik serta memperbaiki sistem seluruh tubuh. Jadi pemirsa, salang kami adalah carilah pengobatan herbal yang dapat membuktikan kesembuhan Anda secara klinis tanpa menimbulkan efek sama. Terima kasih telah mengikuti channel Alginis Efek. Semoga Anda bisa terus mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!